Intro Kembali kita di partai perbaikan peringkat Di kelas featherweight 65,8kg Fighter di sudut biru Dengan julukan Cita Mataram From Batam Fighter Club Kelahiran Lampung Selatan 26 tahun 170cm Dengan disiplin bela diri Kickboxing Wayun Aster Sementara Fighters di sudut merah Kelahiran asli kota Siantar 26 tahun 177cm Dengan disiplin bela diri Gulat The Crazy Horse Dede Konewan Sementara berdeun juri pada malam hari ini Bung Max Metinuri dan Bigi Bung Linson Siman Cuntak Inspektur pertandingan Bung Fransino Tirta Juri 1 David Strum Juri 2 Antoni Pajo Juri 3 Mustadi Dan wasit Dede Iraran Fighters Selamat berkarung Fighter Fighter Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Ini dirangkap saat Dan bermain sportif Touch club Kembali sudut Juri 1 Juri 2 Juri 3 Jangan juri Inilah boot pertama kita malam ini Yang akan dibantu oleh rakan saya Diki Jo dan Bung Bram Silahkan Terima kasih Ovi Inilah pertandingan One Pride Pro never quit Ya Bung Bram Ini kalau kita lihat Wayan ini hasil dari Roto One Pride Arena Batam di tahun 2017 ya Bung? Betul dan dia menang dengan sangat meyakinkan dengan meyakinkan dan sekarang kita disambut dan dia disambut oleh Deddy Kurniawan yang baru satu kali bertanding Debutnya dia ya Bung? Debut dari Wayan Wayan benar Kalau kita lihat Deddy ini kemarin mengalami kekalan di partai debut ya Bung? Deddy debutnya kalah Dan itu Terjadi Terjadi Postur cukup tinggi keduanya Bung? Keduanya cukup tinggi Dan Deddy juga bermain Tendangan keras Jadi bermain dari stand south pole Dia juga mungkin bisa menyulitkan Wayan Yang mungkin tidak terbiasa apabila dia tidak terbiasa untuk menghadapi lawan south pole ya Bung? Lawan south pole Iya Deddy sendiri juga dari posisi south pole ini Dia juga bisa biasanya akan melakukan single leg Single leg ya Nah Kalau dari sudi strikingnya mungkin dia akan melakukan straight kirinya Bung? Tapi dengan backgroundnya Bulatnya mungkin dia akan lebih fokus melakukan stand up Untuk stand upnya digunakan sebagai set up Tapi sementara ini kita banyak tangkap Bung? Tendangannya Oh justru dibatuh di Bung? Ini dia Ini yang ditunggu-tunggu oleh Deddy Purniawan Ya ini dia Kita lihat apakah Deddy bisa Deddy sudah mulai Oh elbow Elbows masuk dari sini Dia masuk ke ground and pound saya Ground and pound Bung? Lupakan Oh dan dia sudah masuk Oh sudah masuk mouth Ini berbahaya sekali Sekali untuk Wayan Yang Sungguh debut John and pound Bung? Oh Yang sudah Posisi berbahaya bagi Wayan bagi debutnya Oh jadi Ya ini posisi sangat berbahaya Bung Mount ini ya Baptism by fire ini namanya Oh elbow Elbow dengan tangan yang sudah dikontrol Kita lihat Apa yang bisa Wayan lakukan dari sini Elbow Bung? Ditanamkan Bung keras Uh Elbow yang banyak Elbow terus diberikan Masih bertahan Bung? Masih bertahan Luar biasa Wayan Wayan masih terus bertahan Masih terus memberikan perlawanan Masih melawan perlawanan Bung Masih bertahan Tapi dia harus keluar cepat Dia harus keluar Wayan harus cepat keluar dari sini Harus bangkit Bung Harus Dan Deddy sendiri Oh justru tangannya Kembali dikontrol tangannya Ini sangat bahaya untuk Wayan Wow Ditaan oleh satu kaki kirinya Bung Dan terus Wow Dilaksanakan dari sini Terus Tapi Wayan masih terus memberikan Berusaha untuk kabur Masih panjang waktu Bung Dari sini Oh kembali tangannya dikontrol Dan Elbow lagi yang keras Terus 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 Dan kelihatannya sudah semakin Apakah Berkurang perlawanannya Dia sudah semakin dekat Apakah wasit Oh disetop Wasit sudah mengetikan Dan Deddy Purniawan Memenangkan Pernahatikan dengan TKO Dengan ground and pound Di ronde pertama Wayan cukup Alot Bu Menerima pukulan Banyak Tidak menyerah Dia cukup alot Luar biasa Banyak sekali pukulan yang diterima Tapi dia harus tahu Dedy pun baik sekali Betul Tapi dia harus tahu Ini adalah MMA Dia lawannya adalah pegulat Dia harus siap ground fighting Dia harus siap untuk keluar Dia harus siap untuk kabur Apabila dari posisi monk Dan sepertinya Sang debutan pun Belum terlalu siap Tapi tidak apa-apa Masih ada kesempatan banyak Di depan Tapi ini dia sudah menunjukkan Warrior Spirit Semangat Fighter Yang pantang menyerang Bro Never quit Akhirnya wasit Deddy Rawan Memberikan pertarungan Di ronde pertama Menit kedua Lewat 47 detik Dengan kemenangan TKO Menggunakan teknik Ground and pound Tentu saja kemenangan Dari sudut Merah Deddy Dedi 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 Koroleva Baik, selamat setiap lagi kepada Dedy Kurniawan Tidak salah Anda mendapatkan julukan The Crazy Horse Tadi pukulan-pukulan Anda begitu membabi buta Membuat lawan Anda langsung tunduk dalam sekejap Persiapan apa saja yang sudah Anda lakukan? Ya, sebutnya terima kasih buat BO, Bang Limson Ya, semua adik-adik saya, teman-teman saya Telah membantu saya untuk melatih sampai sekarang di sini Terima kasih semuanya Baik, mungkin Anda bisa berikan sedikit komentar terkait momentum ini Tadi kita saksikan lawan Anda Langsung Anda ajak main di bawah Dan Anda mempraktekan teknik ground and pound Komentar Anda Ya, tadinya saya mau ngajak main atas dulu Dia langsung menempel, yaudah saya ajak juga main bawah Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling mudah Untuk Dedi, 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 Dedi Correawan Oh, bangga terus Terima kasih.